Intro Shalom Bapak Ibu semua Mau dengerin firman sama-sama Ini firman Tuhan yang sempat saya bawain juga di next gen sebelumnya Kalau di ibadah ke satu kita sempat bicara tentang yang namanya mentalitas memberi Bahwa sedikit review bahwa memberi itu sekali lagi bukan perkara just money Memberi itu perkara yang rohani, 100% perkara rohani Jadi gak ada yang namanya memberi itu perkara just money Meskipun yang kita berikan seringkali mungkin hal yang just money Contohnya uang kita Tapi memberi itu sendiri adalah sebuah perkara rohani Bapak Ibu Yang benar-benar tujuan akhirnya adalah membuat kita semakin serupa dengan Allah Setuju? Karena begini, karena kita tahu di Lukas 6 ayat 36 Tuhan bilang Allah adalah Allah yang murah hati Allah kita adalah Allah yang murah hati Hendaklah kita seperti Bapak yang murah hati Kan harusnya begitu Di Lukas 6 ayat 36 itu di ibadah satu Jadi kita diajarkan tentang mentalitas memberi bahwa memberi sekali lagi perkara rohani Yang tujuan akhirnya supaya kita serupa dengan Allah Amin Dan ketika kita memberi Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu adalah murah hati itu sebenarnya tujuan akhirnya Jadi memberi jelas bukan perkara just money tapi perkara rohani 100% perkara rohani Dan ketika kita memberi kita punya mentalitas ya seperti yang tertulis di firman Lebih berbahagia memberi daripada menerima Artinya yang harus kita kejar adalah memberinya bukan menerimanya Yang harusnya kita berdoa adalah bukan Tuhan kami mau menerima berkat lebih berlimpah-limpah Bukan Tapi sebaliknya Tuhan kami mau memberi lebih banyak harusnya itu Harusnya itu yang kita doain Itu mentalitas yang pertama Dan mentalitas yang kedua kita memberi bukan karena kelebihan Tapi kita memberi karena kebesaran hati Ya janda miskin itu memberi karena kebesaran hatinya kan gitu Ya janda miskin yang kita gak tau siapa namanya Tapi disebut sama Tuhan sebagai yang paling besar dalam memberi Yaitu firman Tuhan yang bilang Ya kenapa besar? Karena bukan besar pemberiannya tapi besar hatinya Dan itu yang harusnya kita lakukan Bukan pemberian bukan tentang ketika kita ada di atas kita memberi buat yang gak punya Bukan tentang itu doang Ya karena itu namanya sombong Berarti kita pikir kita lebih kaya dari orang lain Kita lebih hebat dari orang lain Kita lebih baik dari orang lain Enggak Tapi memberi benar-benar pure kualitas hati Dan fokusnya adalah apa? Supaya kita menjadi murah hati seperti Tuhan Karena fokus kita pada akhirnya adalah semakin serupa dengan Allah Dan di ibadah kedua ini kita akan bicara tentang yang namanya Prioritas dalam memberi Seringkali kita bingung ketika kita mau beri Saya harus memberi ke siapa, kemana, dan bagaimana Kita bingung mungkin Apa yang bisa saya berikan? Apa yang harus saya kasih? Apa yang harus saya kasih ke orang lain? Ya sometimes mungkin kita bisa jadi bingung Makanya kenapa memberi itu sebelum kita tahu prioritasnya Sebelumnya gini, prioritas itu bukan tentang apa tapi tentang siapa Jadi kadang kita suka mikir ya kita harus ngasih apa Kita harus, no no bukan itu yang harusnya kita fokusin pertama adalah Prioritas itu tentang siapa Dan seringkali kita gagal memberi yang terbaik Kenapa? Karena kita gak tahu yang mana yang jadi prioritas kita Kita bingung dengan prioritas kita sehingga kita gagal dalam memberikan yang terbaik Makanya mengenal prioritas kita itu penting sebelum kita memberi Kita harus tahu dulu prioritas kita Yang mana yang harus kita berikan Kepada siapa kita harus memberikan Kegagalan prioritas ini jadi sesuatu yang Apa ya? Sesuatu yang sometimes terjadi khususnya di anak-anak muda sebetulnya Biasanya kalau yang udah lebih senior usianya biasanya lebih punya pengalaman Dalam membagi prioritas Khususnya kalau anak muda biasanya masih kebingungan Ya makanya ada anak-anak muda yang lebih memprioritaskan main game sampai jam 2 pagi Daripada bekerja keras sampai larut malam Ya kalau disuruh kerja sampai malam kayaknya capek Tapi kalau main game sampai tengah malam gak pernah capek tuh Dan itu terjadi biasanya Kenapa? Karena kebingungan dengan prioritasnya Kebingungan dengan prioritas itu membuat kita akhirnya sometimes kita Susah dan bingung juga untuk membagi apa yang kita punya Kalau dikasih judul Judulnya hari ini adalah Who is your priority? Siapa prioritas kita? Bukan apa prioritas kita? Bukan Tapi siapa prioritas kita itu yang paling penting Kita buka sebagai alat ayat pembukanya Di Matthew 6 Ayat 25 sampai 33 Mungkin udah banyak Bapak Ibu yang tau tentang ayat ini Tapi sekali lagi begini Saya tau bicara tentang memberi bukan sesuatu yang Ya bulan ini kan kita lagi bahas budaya memberi ya Dan bicara tentang memberi sometimes bukan sesuatu yang enak Sometimes ini sesuatu yang gak nyaman sebenarnya Bahkan untuk disampaikan juga gak nyaman Ya karena kesannya kayak nodongin jemaat kan gitu Kesannya kan kayak gitu kan Tapi mari kita lihat sama-sama bahwa Ternyata memberi itu sepenting itu Dan untuk memberi kita harus tau dulu prioritasnya Dan yang mana yang jadi prioritas kita Apa yang harusnya jadi fokus kita Karena seringkali kalau kita gagal memprioritaskan sesuatu Kita jadi gagal fokus Dan akhirnya kita jadinya tidak memberi apa yang seharusnya kita berikan Kan begitu Nah di Matius 6 ayat 25 ini Firman Tuhannya mungkin sudah akrab Biarkan yang sudah memberi jadi sebuah peneguhan Untuk yang belum bisa memberi jadi sebuah pelajaran Dan buat saya pribadi kita belajar sama-sama untuk memberi Setuju ya Kita sama-sama mau belajar untuk memberi Dan untuk yang sudah biarkan jadi sebuah peneguhan Untuk kita setia dalam setiap pemberian kita So kita mesti ngerti apa yang jadi prioritas kita Dan ternyata firman Tuhan ngasih tau tentang prioritas utamanya apa Ya ternyata firman Tuhan kasih tau kita Ada sebuah prioritas yang harusnya Ini yang kita kejar, ini yang kita cari Di Matius 6 ayat 25 sampai 33 Firmannya bilang begini Firmannya ayat 25 bilang begini Saya bacakan Karena itu aku berkata kepadamu Janganlah khawatir akan hidupmu Akan apa yang hendak kamu makan atau minum Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu Akan apa yang hendak kamu pakai Bukankah hidup itu lebih penting Daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian Ternyata ini Sometimes seringkali manusia itu Manusia itu bingung dengan apa yang lebih penting Ya kita pikir makan dan minum itu penting Ternyata hidup lebih penting kata firman Kita pikir pakaian itu penting ternyata Tubuh lebih penting Dan ini yang jadi dasarnya Apa yang harus kita berikan sama Tuhan Sekali lagi adalah tubuh dan hidup kita Kita harus pakai seluruh tubuh kita Untuk jadi sebuah persembahan yang hidup Buat Tuhan Ini yang harusnya kita berikan buat Tuhan Prioritas yang utama adalah Kita memberikan seluruh tubuh Dan hidup kita buat Tuhan Itu prioritas yang utama Dan satu-satunya bahkan bisa saya bilang Tapi seringkali kan kita malah lebih fokusnya Dengan hal-hal yang makanan, minuman gitu ya Dengan hal-hal yang kebutuhan dasar gitu ya Padahal firman Tuhan bilang apa Manusia gak cuma hidup dari roti saja Tapi dari segala firman Bahkan itu yang membuat kita bisa hidup dalam kekekalan sebenarnya Ayat 26 Pandanglah burung-burung di langit Yang tidak menabur dan tidak menuai Dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu Ini bukan bicara tentang kalau begitu kita gak usah kerja Enggak bukan Terbalik justru kita harusnya kerja Burung-burung dikasih makan Padahal dia gak kerja, bener gak? Apalagi kita Manusia harusnya kita kerja, bener gak? Kalau gak kerja kita sama aja kayak burung-burung berarti Jadi harusnya kita kerja justru Ayat 27-nya Siapakah diantara kamu Yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan Sehasta saja pada jalan hidupnya Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian Perhatikanlah bunga bakung di ladang Yang tumbuh tanpa bekerja Dan tanpa memintal Namun aku berkata kepadamu Sesalomo dalam segala kemegahannya pun Tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu Ya firman Tuhan yang bilang Jadi buat apa kita khawatir? Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang Yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu Hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata Apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah Akan tetapi bapamu yang di sorga Tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu Artinya begini Bapak ibu jangan cuma sekedar mencari Kita gak boleh sekedar mencari Apa yang dicari sama kebanyakan orang Kebanyakan orang sama Fokus utamanya, prioritas utamanya adalah Mencari apa? Harta di bumi Stop sampai disitu Tapi kita akan melihat bahwa Ternyata ada hal yang lebih daripada itu Ada hal yang lebih daripada itu Firman Tuhan di ayat 33-nya dia bilang begini Tetapi artinya begini Yang tadi semua itu dibalik Ternyata ini yang jadi prioritas kita Satu-satunya Kita harus tahu apa dulu prioritas kita Supaya kita Ketika kita dipercayakan sama Tuhan Sumber daya kita tahu mempergunakannya seperti apa Kita tahu mengelolanya seperti apa Karena seringkali kita gagal mengelola Karena kita gak tahu apa yang jadi prioritas kita Ternyata prioritasnya kata firman Tuhan Cuma ini doang Satu-satunya ini doang Tetapi carilah dahulu Kerajaan Allah dan kebenaran yang artinya selesai Cuma ini satu-satunya prioritas kita Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok Karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri Kesusahan sehari Cukuplah untuk sehari Sobapak ibu Gini Sebelum kita bicara tentang memberi yang terbaik Kita mesti ngerti dulu apa yang harusnya jadi prioritas kita Kita perlu tahu dulu Prioritas kita Sekali lagi bukan untuk mengumpulkan makanan dan minuman doang Bukan untuk menuhi lumbung-lumbung kita doang Tapi justru sebaliknya kita harusnya bisa jadi apa Jadi berkat buat yang lain Makanya firman Tuhan bilang Ternyata prioritasnya bukan ngumpulin makanan dan minuman Atau pakaian Atau hal-hal yang mendasar yang menurut kita menarik Ya karena zaman dulu belum ada mobil Jadi gak ditulis disini Makanya cuma ada pakaian, minuman, makanan Jangan cuma ngumpulin itu ternyata Tapi kata firman Tuhan Tapi ternyata itu Itu bahkan gak penting sebenarnya Yang lebih penting adalah Kerajaan Allah dan kebenarannya Yang akan melatar belakangi firman hari ini Tentang kebenarannya apa Yang harus kita tahu, yang harus kita mengerti Sebelum kita memberi yang terbaik Kita harus tahu dulu prioritasnya siapa Bukan apa lebih tepatnya Hari ini firman Tuhan hari ini Kita mau sama-sama buka ayatnya Di kolose 3 ayat 23 sampai 24 Sorry sampai 25 Ini kolose yang ayatnya menarik banget Sebenarnya Bapak Ibu Ternyata firman Tuhan begini bilangnya Apapun juga Ya kolose 3 ayat 23 Yang kamu perbuat Yang kita lakukan Apapun juga Kata apapun juga Ini menarik sebenarnya Artinya semuanya Semua yang kita lakukan Bahkan makan dan minum kita Itu semuanya Apapun yang kita lakukan Ya kalau kita baca di Roma 14 Juga sama Ya bahkan ketika kita makan Kita makan untuk Tuhan Firman Tuhan bilang begitu Jadinya apapun juga yang kita perbuat Firman Tuhan bilang begini Perbuatlah dengan segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Ini prioritas kita Jadi kalau prioritas bicara tentang Bukan tentang apa Tapi tentang siapa Ternyata dalam hidup ini Kita perlu memprioritaskan Cuman satu Yaitu Tuhan Apapun juga yang kamu perbuat Perbuatlah dengan segenap hatimu Bukan setengah hatimu Dengan segenap hati kita Firman Tuhan yang bilang Artinya kalau makan kita Harusnya makan seperti untuk Tuhan Dengan segenap hati Makanya gak boleh serakah kalau makan Makanya kita kalau di live Kita bilang Jangan suka berbutan Sama konsumsi pelayan Jangan Karena bukan buat Tuhan Kalau berbutan Lima roti dua ikan Membuktikan bahwa Tuhan Lebih dari cukup Untuk mengenyangkan kita Sampai lebih Makanya kenapa Apapun juga yang kamu perbuat Yang kita perbuat Perbuatlah dengan segenap hati Seperti untuk Tuhan Lebih tepatnya memang benar Kita harus melakukannya Untuk Tuhan Apapun yang kita perbuat Apapun yang kita lakukan Semuanya harus kita lakukan Untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Firman Tuhan ayat 24 Kamu tahu bahwa dari Tuhan lah Kamu akan menerima Bagian yang ditentukan bagimu Sebagai upah Bapak Ibu kita gak perlu bingung Ketika Firman Tuhan Bicara tentang upah Ya karena Bicara tentang upah itu begini Keselamatan memang gratis Tapi perkara mahkota itu Urusan lain Keselamatan itu kita peroleh Dari Kristus Melalui karya salibnya Dan kebangkitannya Tapi perkara upah itu perkara lain Ya kalau gak salah Sempat di kom 100 Itu dibahas Tentang yang namanya Beberapa mahkota Jadi nanti di sorga Kita bukan cuma sekedar Sekedar ini Di bumi yang baru Kita bukan cuma sekedar Apa namanya Diselamatkan bukan Tapi ada upah Upahnya itu ada beberapa Mahkota Ada mahkota kesetiaan Ada mahkota kemuliaan Ada beberapa hal Ya jadi jangan kaget Ketika firman Tuhan Bicara tentang upah Kamu tahu bahwa dari Tuhan Kamu akan menerima bagian Yang ditentukan bagimu Sebagai upah Kristus adalah Tuhan Ternyata ini satu-satunya Prioritas kita Jadi ketika kita memberi Kita tahu kita memberi Yang terbaik untuk siapa Karena ternyata Satu-satunya Tuhan kita Cuman Kristus Firman Tuhan yang bilang Kristus adalah Tuhan Dan siapa? Kita Hambanya Jadi hambanya bukan Om David atau Om Santo Bukan Ya bukan Pastor David Atau Pastor Santo doang Tapi setiap kita Hambanya Artinya setiap kita juga harus Kasih yang terbaik buat Tuhan Karena dia Tuhannya Satu-satunya Tuhan bahkan Yang harusnya kita layani Dalam hidup kita Gak ada Tuhan yang lain Ya jangan menuankan Bahkan diri kita sendiri Seringkali kita suka Menuankan diri kita sendiri kan Ya ternyata disini Ditekankan bahwa Kristus adalah Tuhan Dan kita adalah hambanya Hamba siapa? Hamba Tuhan Ya setiap kita Hambanya Tuhan Gak ada yang lain Ya 25 barang siapa Berbuat kesalahan Yang menanggung kesalahannya itu Karena Tuhan tidak memandang orang Makanya setiap kita Gak ada yang merasa superior Karena setiap kita sama Di hadapan Tuhan Kita hambanya Yang namanya hamba Berarti kita harus belajar Mengelola Kita harus belajar mengelola Kita harus belajar mengelola Kenapa? Karena ternyata kita sudah Menerima bagian dari Tuhan Artinya apa? Apa yang kita punya Adalah semuanya Mutlak pemberian Tuhan Amin Semuanya mutlak Dipercayakan sama Tuhan Artinya gak ada yang beneran Punya kita Bahkan nafas kita pun Bukan punya kita Ya kapanpun Tuhan Mau berhenti ini Bisa aja dia Makanya kita mengucap syukur Tiap pagi Karena masih bisa nafas kan Kenapa? Karena kita mensyukuri Pemberian Tuhan Dan karena kita sadar Bahwa Tuhan adalah Tuhannya Makanya kenapa kita belajar Untuk mengelola Apa yang Tuhan berikan Jadi apa yang melekat Sama kita saat ini Adalah apa yang Tuhan Berikan sama kita Apa yang Tuhan Percayakan sama kita Secara cuma-cuma Tapi bukan supaya Kita terima itu Secara cuma-cuma Melainkan supaya Kita mengelola Hal itu Dengan bijaksana Ya kan? Kalau di kantor gitu Misalnya ada atasan kita Gitu Ngasih kita tugas Kita gak boleh diemin Bener gak? Biasanya kalau di kantor gitu Kalau misalnya atasan saya Udah ngasih tugas Bahkan tugas harian saya Itu biasanya jadi Hal yang bukan pokoknya Yang harus diselesaikan Biasanya yang tugas utama dulu Dari bos Baru saya bisa lanjutin Kerjaan saya yang lain Yang memang jadi Rutinitas kerjaan saya Secara SOP Karena ketika dikasih tugas Itu penting Karena siapa yang Yang memberi tugas Ya kalau ternyata Kita lihat di firman Tuhan ini Adalah siapa Tuhannya? Tuhan Makanya kenapa Setiap hal yang kita terima Itu bukan kita terima Secara cuma-cuma Setiap anggaran Yang kita peroleh dari Tuhan Itu bukan untuk Kita habiskan Bagi diri kita sendiri Bukan Tapi kita perlu belajar Untuk mengelolanya Dengan bijak Bapak Ibu perlu ngerti Satu hal Gini Kita perlu nangkep Satu hal Ketika Tuhan ciptain Manusia pertama kali Saya selalu suka banget Kitab Kejadian Karena Kitab Kejadian itu Benar-benar Menggambarkan hubungan ideal Antara manusia sama Tuhan Ya dan ketika Tuhan Ciptain yang namanya Adam dan Hawa Sebenarnya Tuhan Gak menciptakan Bangunan yang disebut Bait Allah loh Ternyata Tuhan tempatin Adam dan Hawa itu Di Taman Eden Di marketplace Di tempat dimana Adam dan Hawa Dia harus mengelola Taman Eden Jadi benar-benar Sekali lagi Tuhan pun menempatkan kita Bukan cuma di gereja doang Tapi ada salah satunya Jelas gereja Tapi gak cuma di gereja doang Dimanapun Tuhan tempatkan kita Harusnya itu jadi Taman Eden yang kita kelola Amin Makanya kenapa Kita gak boleh sembarangan Dengan apa yang udah kita terima Yang kita terima Bukan untuk diri kita sendiri Yang kita terima Itu untuk Dibagikan buat orang lain Setuju? Ada tiga hal yang kita terima Dari Tuhan Ada tiga tempat yang Apa namanya Kita harus kelola Jadi Apa yang kita terima Dari Tuhan Harus kita kelola Karena sekali lagi Kita ini cuma pengelola Bukan untuk kita saja Tapi untuk orang lain juga Makanya kenapa Kita mesti ngerti Tentang yang namanya Kemurahan hati Kita mesti ngerti Tentang kemurahan hati Untuk membuat kita semakin serupa Dengan Tuhan Supaya kita mampu Untuk mengelola Apa yang Tuhan percayakan Ketika kita mengelola Apa yang Tuhan percayakan Kita tahu Yang mana yang harus Kita prioritaskan Ternyata prioritasnya Cuma satu Apa yang kita terima Dari Tuhan Itu kelihatan ya Ada tiga hal Yang kita terima Dari Tuhan Yang pertama adalah Tulisan saya agak Kurang rapih Gak apa-apa ya Kita baca ya Ini hal pertama Yang Tuhan sediakan Buat kita Yang pasti melekat Sama kita Yang pertama adalah Waktu Yang kedua adalah Talenta Atau kemampuan Yang ketiga adalah Kekayaan Kekayaan Atau bahasa Paling gampangnya Uang Saya akan Taruh disini Karena hari ini Ini yang akan kita Bahas Kita telah menerima Hal ini dari Tuhan Bener gak Ada gak yang Tidak menerima Salah satu Dari tiga ini Gak mungkin Hari ini kita ada disini Kita punya waktu Hari ini Ada yang gak bisa Ngomong shalom gak disini Berarti kita punya talenta Bapak Ibu Pelayanan saya itu Asir Secara teknisnya Sampai detik ini Saya masih jadi asir Saya pernah kesaksian ya Pelayanan yang paling saya benci dulu Asir Karena saya gak suka ngomong sama orang Waktu di Yud Dipaksa untuk ngomong sama orang Shalomin orang aja Shalomin Akhirnya saya keluar dari Yud Gara-gara apa Disuruh shalomin orang Bener Saya keluar dari Yud Mengapain disuruh shalomin orang 6 bulan saya hilang Balik-balik Ternyata sekarang jadi apa Jadi asir Butuh talenta Untuk hal ini Ya karena gak Gak semua orang bisa kok Nyatanya untuk shalomin orang Saya yang mindernya parah banget Saya gak mau dulu Shalomin orang Keluar saya Disini semua bisa shalomin orang Shalom Berarti punya talenta Uang disini ada yang gak punya uang Mungkin bisa jadi ya Tapi kayaknya semua pakai baju Berarti punya uang pernah Bener ya Artinya ini semua Harusnya yang Tuhan percayakan sama kita Pertanyaannya Buat kita doang Atau untuk kita kelola Kalau firman Tuhan jelas Ternyata kita harus Mengelola apa yang Tuhan sudah percayakan Tiga hal yang melekat sama kita Yang Tuhan percayakan Tuhan mau kita kelola Untuk kita salurkan Untuk kita berikan Ini yang gak enak Untuk kita berikan Ada tiga tempat yang kita harus alokasikan Pemberian-pemberian Dari tiga hal ini Yang pertama Keluarga Ini nanya Oke gak apa-apa Keluarga Yang kedua Pekerjaan Oh pekerjaan kan Saya cari uang Nah nanti Atau MP Marketplace kita sebutnya Yang ketiga Itu gereja Atau tubuh Kristus Bapak Ibu Kita punya tiga sumber daya Untuk mengalokasikannya Ketiga tempat yang berbeda Karena firman Tuhan Di kolosia tiga bilang Bahwa kita ini hamba Tuhan Artinya posisi kita ada dimana? Di tengah Nah ini kita Ini kita Posisi kita adalah menjadi Pipanya Penyalurnya Kita ini hamba Artinya bukan untuk kita Kita ini hamba Tuhan Yang ini kita terima dari Tuhan Yang ini kita terima dari Tuhan Artinya untuk tiga hal ini Bukan buat kita Kita mesti menyalurkannya Kepada tempat-tempat Dimana Tuhan Menempatkan setiap kita Waktu Talenta Maupun uang Yang pertama Buat keluarga Makanya kenapa Saya suka banget Di dalam Alkitab Dibilang Salah satu Menjadi penilik jemaat Itu salah satu syaratnya Firman Tuhan bilang Dia harus seorang Bapak yang baik Dan Firman Tuhan bilang begitu Dia harus seorang Bapak yang cuma punya satu istri Dan keluarganya baik-baik aja Kenapa Firman Tuhan bilang begitu? Karena keluarga Bapak Ibu perlu ngerti Kita perlu ngerti satu hal Bahwa begini Ketika Tuhan Mulai dari satu laki-laki dan satu perempuan Makanya saya tidak setuju LGBT Ya apapun itu Meskipun mau saya dibilang aneh Mau dibilang norak Gak apa-apa Saya gak setuju Karena Firman Tuhan bilang Satu laki-laki dan satu perempuan Kenapa? Karena ternyata Tuhan Mau membangun semuanya itu Dimulai dari keluarga Bahkan saya selalu tekankan Bahwa pemuritan Tidak dimulai di gereja Pemuritan harus dimulai Dari keluarga Sampai ke gereja Makanya kenapa Hal pertama yang saya ingetin Ketika dia menikah Kur harus jadi Pengajar di dalam rumah Pemuritan harus terjadi dari rumah Bukan pemuritan terjadi di gereja doang Makanya setiap keluarga itu Penting untuk dibangun Makanya kenapa Setiap keluarga penting Untuk punya waktu Jangan sampai keluarga kita Gak punya waktu Makanya kalau sincia Biasanya kalau di live saya Kita punya kebiasaan Kan kalau sincia Kita makan-makan ya Jadi kalau di live Kita juga suka makan-makan sincia Tapi biasanya kita cari hari Bahkan bisa seminggu sebelum sincia Makan-makan sincianya Seminggu sebelum sincia Di live Kan aneh Kenapa? Karena kita berusaha supaya Nanya satu-satu Kamu makan sincia sama keluarganya Kapan? Kamu makan sincia sama keluarganya Kapan? Yang kosong baru kita pilih Kadang seminggu sebelum Jadi lucu Makan malam sincia Sincanya masih seminggu dua minggu lagi Tapi gak apa-apa Kenapa? Karena keluarga itu penting Untuk dibangun Kita perlu spend Waktu kita untuk keluarga kita Kita perlu spend Talenta gak? Perlu Berkontribusi Di dalam rumah kita sendiri Dan kita gak bisa lakukan ini nih Tanpa kemurahan hat Kita perlu punya kemurahan Kerelaan untuk ngelakuin sesuatu Buat keluarga kita Kerelaan untuk memberikan sesuatu Buat keluarga kita Talenta Berikan Kekayaan atau uang Jelas Saya tahu banyak disini mungkin Yang sudah punya anak Saya percaya banget Banyak dari Bapak Ibu Yang pasti sudah spend A lot of money Banyak uang untuk keluarganya Karena memang harusnya demikian Itu artinya bukan sesuatu yang Apa ya? Bukan sesuatu yang sebenarnya Patut kita banggakan Tapi patut kita syukuri Karena memang itu fungsinya Kita harus spend Waktu kita Talenta kita Dan uang atau kekayaan kita Untuk yang pertama kita bangun adalah Keluarga Ini yang pertama kita bangun Firman Tuhan bilang apa? Lakukan segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Artinya gini Tuhan itu gak pengen Jadi nomor dua Atau nomor tiga Atau di dalam prioritas Itu gak ada yang namanya Nomor satu Nomor dua Nomor tiga Karena Alkitab mengajarkan kita Prioritas itu Cuma satu Artinya keluarga Bukan prioritas kita Pekerjaan bukan prioritas kita Gereja bukan prioritas kita Prioritasnya Cuma satu Tuhan Prioritasnya cuman satu Tuhan Makanya kenapa Matius bilang Cari dahulu kerajaan Allah Karena prioritasnya cuman satu Jangan cari yang ditambahkan Carinya cuman kerajaan Allah Kalau saya tiga bilang Lakukan segala sesuatu Seperti untuk Tuhan Makanya kenapa Saya percaya Ketika kita mau bangun Keluarga kita Bangun pekerjaan kita Dan bangun gereja kita Kita bukan lakukan Untuk manusia Tapi untuk Tuhan Makanya kenapa Ini penting Saya membangun Keluarga saya Bukan untuk saya sendiri Atau bukan untuk Supaya keluarga saya Diberkati Tapi untuk Tuhan Untuk apa Satu hal Hasil akhirnya Kemuliaan Tuhan Ini yang jadi Tujuan akhirnya Ini yang jadi Fokus akhirnya Saya pertama Bangun keluarga saya Dengan apa Waktu Talenta Dan uang saya Ya kita juga perlu Bangun gak Pekerjaan kita Bapak Ibu Mungkin kita berpikir Bahwa ketika bekerja Yes Tentu kita pakai ini Waktu kita Tentu kita pakai Talenta kita Bener gak Untuk dibayar Iya dong Terus kenapa Kok bisa uang Kan saya harusnya Kerja dapat uang Bukan keluar uang Bapak Ibu Saya percaya satu hal Ya khususnya di Indonesia Tempat yang paling banyak Enggak ada orang Kristennya disini Salah satu tempat Yang paling banyak Enggak ada orang Kristennya disini Kedua disini Karena mungkin masih banyak Keluarga-keluarga kita Yang belum percaya Tuhan Artinya Bapak Ibu Sumber daya ini Harus dipakai Tadi sekali lagi untuk Kemuliaan Tuhan Makanya kita harus pakai Waktu, talenta, dan uang kita Untuk membangun disini Ada begitu banyak Yang harus kita bangun disini Untuk mempermuliakan Tuhan Jadi ketika bekerja Kita bukan cuma Sekedar menyelesaikan tugas Tapi minta sama Tuhan Tuhan Saya mau Di dalam pekerjaan Atau bisnis saya Saya mempermuliakan Tuhan Karena prioritas kita Cuma satu Mempermuliakan Tuhan Lakukan segala sesuatu Seperti Untuk Tuhan Artinya ketika kita bekerja Kita harus bekerja seperti untuk Artinya kita harus mempermuliakan Tuhan Di tengah pekerjaan kita Makanya Sometimes kita mungkin harus Spending uang kita Untuk memperkenalkan Tuhan Sama teman-teman kerja kita Sometimes mungkin kita harus Keluarin uang kita Untuk kenalin Tuhan Buat mereka yang belum percaya Tuhan Di kerjaan kita Di bisnis kita Saya belum lama Sempat dengar kesaksian Bahkan salah satu anak next gen Dia bahkan bilang Sempat ada satu waktu Ada satu momen Dia bisa cerita tentang Tuhan Sama nasabahnya Saya pernah satu waktu Ketika di kantor Di tempat kerja Biasa namanya tempat kerja Kadang suka ada obrolan random Kadang suka tiba-tiba Random nanya tentang kekristenan Jadi saya pernah Ketika di tengah pekerjaan saya Saya cerita loh tentang Tuhan Kurang lebih 60 menit Ngomongin soal ini Ngomongin tentang iman Saya punya karyawan Tim saya ada 5 orang Tapi kita ngobrol tentang Tuhan Waktu itu Karena iman saya dipertanyakan Artinya kita harus pakai waktu Satu jam saya ngobrol sama mereka Waktu tuh Saya ngomong Talenta Setiap kita yang bisa ngomong Punya talenta berarti Mungkin tidak dengan uang Tapi ada kalanya Ketika kita harus belajar Untuk spending uang kita Demi membangun keakraban Sama mereka Disitulah Momen-momen Saya sometimes Jajanin Atau apa Segala macem Untuk apa Sekedar bisa dapat obrolan Supaya dapat obrolan Untuk apa Kemuliaan Tuhan Fokus sumber daya kita Harusnya kita pakai Untuk kemuliaan Tuhan Karena cuma satu Prioritas kita Terakhir tentang gereja Waktu harus kita pakai Enggak untuk Itu Talenta perlu kita pakai Perlu Kekayaan atau uang Perlu kita pakai Perlu Bapak Ibu Kita mau baca sama-sama Di Ephesus 2 Ayat 19 Sampai 22 Firman Tuhannya bilang begini Demikianlah Kamu bukan lagi Orang asing Dan pendatang Melainkan kawan Sewarga dari Orang-orang kudus Dan anggota-anggota Keluarga Allah Yang dibangun Di atas dasar Para rasul dan para nabi Dengan Kristus Sebagai batu penjuru Di dalam dia Tumbuh seluruh bangunan Rapi tersusun Menjadi bayi Allah Yang kudus Di dalam Tuhan Di dalam dia Kamu juga turut Dibangunkan Menjadi tempat kediaman Allah Di dalam roh Bapak Ibu Saya percaya Setiap kita dibangun Dasarnya Kristus Tapi sometimes Ketika kita membangun Yang bangun rumah Pasti ngerti Pasti butuh waktu Namanya membangun Butuh waktu kan Pasti butuh talenta Atau keterampilan Gak mungkin kita mau Bangun asal-asalan Yang ketiga Sometimes kita butuh Ini Uang Sesuatu yang mudah Tapi susah Yang susah Tapi mudah Kadang mudah Buat orang yang susah Tapi kadang susah Buat orang yang mudah Ya orang yang susah Sometimes bisa memberi Lebih besar loh Daripada Orang yang berkelimpahan Bisa gak kita menggunakan Waktu talenta kita Dan uang kita Untuk bangun keluarga Pekerjaan Dan gereja Terakhir poinnya gereja Kenapa kita perlu Bangun gereja kita Ini rumah Tuhan Ini tubuh Kristus Firman Tuhan bilang Kita dibangun Yang namanya membangun Kita butuh waktu Talenta Dan uang Artinya apa yang kita terima Bukan kita pendem Untuk diri kita sendiri Apa yang kita terima Dari Tuhan Bukan buat diri kita sendiri Tapi kita salurkan Salah satunya adalah Ke gereja Yang mana yang harus Saya kasih Waktukah Talentakah Uangkah Jawabannya Semuanya Kita gak bisa pilih Yang mana yang harus kita kasih Kenapa Karena faktanya Yang ini semua Bukan punya kita Kalau kita masih pilih kasih Artinya kita masih berpikir Waktu talenta dan uang Adalah milik kita Bukan milik Tuhan Sementara firman Tuhan bilang Semuanya dikasih Buat kita Untuk kita kelola Kita salurkan Kita berikan Kepada orang lain Salah satunya Ke gereja Ke rumah Tuhan Memberi untuk rumah Tuhan Itu sometimes gak mudah Yang namanya memberi Sometimes Kita ada pikiran-pikiran Yang gak enak Saya gak ngomong begini Terus abis ini Berharap taburannya jadi tinggi Enggak Tapi memang ini something Yang memang perlu disampaikan Tuhan menempatkan kita Di keluarga kita Tuhan menempatkan kita Di pekerjaan kita Tuhan menempatkan kita Di gereja ini Untuk kita membangun Bersama-sama Ketiga hal ini Dengan apa yang Tuhan percayakan Yaitu tiga hal lagi Tiga hal juga Waktu Talenta Dan uang Untuk kita membangun Di tiga hal ini Makanya kita harus Belajar terus Memberi Memberi Dan memberi Karena sekali lagi Ini bukan cuma Buat kita Tapi apa Justru tiga hal ini Yang harus kita Terus menerus bangun Kita terus menerus bangun Sampai capek Sampai Tuhan datang Atau kita dipanggil duluan Gak ada jangka waktunya Makanya saya mendorong Buat setiap kita Kadang ada justru orang Yang sekedar mau ngasih uang doang Kasih aja uang lah Yang gak punya waktu Dan gak punya talenta Untuk dikasih ke gereja No enggak Kita gak bisa milih Kita harus pakai semuanya Kita harus pakai semua Yang Tuhan percayain sama kita Untuk membangun di tiga tempat Yang Tuhan percayain sama kita Dan saya percaya begini Bapak Ibu Ketika memberi Saya percaya satu hal Memberi Tidak akan membuat kita kekurangan Memberi Tidak akan membuat kita kekurangan Saya percaya Ketika kita memberi Justru Kita sedang Jadi alat yang dipakai Tuhan Bukan untuk hidup kita berkelimpahan Tapi untuk melimpahkan kehidupan Buat orang lain Karena itu yang paling penting Jadi saya percaya bahwa Gak akan pernah rugi Bahkan sometimes Ketika kita memberi Di tengah kekurangan sekalipun Sometimes Bisa jadi Kita justru menikmati Mujizat yang terbaik disitu Oke jadi saya mau undang Ada satu teman saya Yang mau kesaksian Tentang yang namanya Memberi boleh dikasih Tepuk tangan Buat Rizky Ini Kalau tadi pagi Istrinya yang kesaksian Nah ini Suaminya yang kesaksian Rizky silahkan Boleh kesaksian Insya Allah Bapak Ibu semuanya Nama saya Rizky Kurniawan Umur 29 Seperti tadi Aldi bilang Ya saya sudah menikah Dan dia belum Jadi kalau mau incer laki-laki Yang ini aja Gitu ya Oke Saya diminta kesaksian Sebenarnya saya juga bingung Di awal Kesaksian apa Ya dia Terus Ya kurang lebih Poinnya Ya saya tangkap lah Dari Aldi Apa yang mau Apa yang perlu kita Bagikan Apa yang perlu Ya Saudara-saudara Buat tau lah Gitu ya Lumayan grogi nih Udah lama gak berdiri Di ibadah raya Gitu ya Biasanya kalau di next gen Kayaknya gak segede gini Terus oke Bapak Ibu Saudara Sebelum kesaksian Saya disclaimer dulu Karena ini temanya memberi Pasti Pasti akan ada Hal yang menyangkut Dengan uang Tidak bermaksud Sombong sama sekali Bahkan gak ada yang Perlu disombongin Kita sama-sama janji Kalau misalnya memang Memang ada yang perlu Tepuk tangan Tepuk tangannya buat Tuhan aja Gitu ya Oke 2014 Saya di Saya mulai masuk Ke gereja ini Masuk ke komunitas Mungkin dulu ada yang tau yud Ya kurang lebih 10 tahun yang lalu Berarti gitu ya Saya masuk itu Pas Masih Kuliah Jadi usia itu Kurang lebih Umur 19 tahun Gitu ya Namanya juga manusia Yang masih kuliah Belum Belum Kerja Belum punya penghasilan Kayak bagaimanapun Ya yang pasti Gak stabil keuangannya Ya ada aja lah ya Kalau misalnya uang jajan Uang Ya kalau misalnya dapet Oh ada bantu temen nih Dapet nih sekian Sekian Uangnya segitulah Gitu Nah Tapi salah satu komitmen Yang memang Saya pegang Bahwa Saya tetap harus Yang namanya Memberikan persepuluan Bagaimanapun kondisi saya Bagaimanapun Karena Buat saya gini Buat apa saya mengerti Tapi kalau saya gak ngelakuin Selama saya berkomunitas Kita ngerti gitu ya Komunitas itu kalau ada acara Apalagi Komunitas kita Komunitas yang kecil Keuangan komunitas itu Bukan keuangan yang Wah kita bisa satu bulan 100 juta 200 juta Enggak Itu angka yang hampir Kita gak pernah lihat Gitu ya Nah Karena Keuangan komunitas juga Enggak Banyak Ketika komunitas Mau ada acara Komunitas pasti Adakan yang namanya Janji Iman Gak tau ya Kalau mungkin Kalau sekarang Masih relevan atau enggak Cuman yang pasti Pada saat itu Ada janji Iman Gimana caranya janji Iman Penghasilan belum ada Gitu yaudah Saya hitung-hitung nih Kira-kira sebulan Saya uang jajan berapa ya Oh ya Misalnya Misalnya Puji Tuhan Kalau begini ya Sebulan 5 juta Uang jajan Misalnya gitu Yaudah Oh acaranya janji Iman Tiga bulan lagi nih Oh yaudah berarti Saya tulis aja janji Iman Saya 15 juta Gitu Atau oke deh Saya hitung-hitung Yaudah lah Saya hidup Sejuta sebulan Berarti 15 juta Kurangin 3 juta deh Yaudah Saya tulis 12 juta Saya sampai terakhir kali janji Iman pun Gak pernah ada Yaudah lah Nego deh Tadi kan gue tulis 12 juta 10 juta aja ya Tetap saya Tetap itu dipenuhin gitu Tetap saya lakukan Bahkan Saya berusaha buat Jangan sampai Bendaharanya nagih saya duluan Karena Ya gak enak aja ya Kita yang nulis Kita yang janji Loh kok kita yang Ingkari gitu Dan saya juga percaya bahwa Yang namanya Penyediaan dan perlindungan Tuhan tuh Nyata gitu ya Bapak Ibu Dan Salah satu momen yang terakhir Ya Kita bicara Pernikahan saya Bulan April Kurang lebih berarti Sekitar 3 bulan yang lalu Boleh ditanya Bapak Ibu Ke Pastor David Apakah saya Bicara Oh ya Kami berdua Merencanakan Pernikahan nih om Ada gak 2 tahun yang lalu 2 tahun sebelum hari itu Percayalah itu gak ada Dan kondisi dimana saya start Ngomong sama Ngomong bahwa kami berdua mau Ada rencana menikah Itu kayaknya gak nyampe Ya gak nyampe 2 tahun Paling setahunan lebih Posisi Paling kalau ada tabungan Kayaknya gak nyampe 5 juta Tapi Kok bisa ya Bapak Ibu Puji Tuhan ya Tapi memang karena kemurahan Tuhan Saya bisa bilang Kami menikah di restoran yang Hitungannya lagi viral Lagi hype banget gitu Dan Ada aja Bapak Ibu Saya bisa bilang gini Saking viralnya itu restoran Mungkin hampir Hampir mungkin Orang-orang jembatan besi Orang-orang jembatan Lima gitu Cina-cina situ lah gitu ya Pengen tuh Nikahin anaknya disitu Gitu Tapi kami juga gak Sebenernya kami pun Tau restoran itu Tidak dengan Kondisi Oh ya udah ada Gitu Karena memang kami mulai Tau itu Ya memang dari Blueprintnya aja nih Angan-angannya Yang punya restoran Bakal bikin kayak gimana gitu kan Tapi Ya Tuhan bawa Kami bisa Sampai di titik itu Bahkan kami bisa Ketemu rental yang lebih murah lah Kami ketemu vendor-vendor yang lebih murah Bahkan Disediakan I I O yang W O sorry W O yang Mem-support kami Itu dari anak-anak next gen pun Itu semua Karena penyediaannya Tuhan Gitu Jadi bukan Bukan karena Oh ya pintar-pintarnya Rizky nih Oh ya pintar-pintarnya Christine nih Bahkan Pertama kami ngomong sama Pastor David pun Kondisi keuangan Tina gak Sedang baik Dalam kondisi yang baik gitu Bahkan Aldi pun tau gitu Jadi Kurang lebih Kalau di total-total budgetnya Kayaknya impossible Kalau di awal Eh gak mungkin loh Saya nikahin kamu Gitu Kayak Yang bener-bener gak mungkin Gak masuk akal gitu Dan Apalagi kalau melihat Kondisi yang kayak tadi Seperti saya bilang Oh ya Restorannya bagus Restorannya begini Dan Kami memilih Makan meja Bukan Standing Seperti itu Itu pun Mungkin Bapak Ibu yang sudah Ya pasti sudah pada menikah Mungkin tau ya Budgetnya lebih Lebih gitu ya Kami memilih seperti itu pun Dan lunas gitu ya Maksudnya kayak Ya itu kan Puji Tuhan sekali gitu Saya mau sedikit nyimpulin Kenapa sih Saya tetap harus Memberi Saya harus Tetap Persepuluhan Satu hal Ada tiga hal Yang saya pelajari Selama saya berkomunitas Yang pertama bahwa Ketika saya Persepuluhan Ketika saya memberi Itu ngajarin saya Buat gak cinta sama uang Buat saya Gak naruh hati saya Sama uang saya Yang kedua Supaya saya jadi Pengelola yang baik Saya setia Sama perkara yang kecil Misalnya saya punya gaji Satu juta Saya perpuluhan Satu ribu Pertanyaannya Kalau saya gak pernah Perpuluhan Di angka Lima juta Terus tiba-tiba Saya dikasih gaji Dua puluh juta Emang rela Dua jutanya Kasih ke Tuhan langsung Kebanyakan orang Pasti gak akan rela Terus kita berpikir Oh ya punya Penghasilan Dua ratus juta Ngasih dua puluh juta Yakin Serela itu Semudah itu Pastikan bertahap Buat saya Yaudah Jadi orang yang Setia aja Sama perkara-perkara Kecil yang Tuhan kasih Dikasih satu juta Yaudah perpuluhan Satu juta Eh sorry Perpuluhan seratus ribu Dikasih sepuluh juta Yaudah perpuluhan Satu juta Yaudah Belajar gitu Lalu yang ketiga Saya yakin bahwa Ada sukacita ketika kita Menghidupi firman Gitu Jadi ada sukacita itu Yang membuat saya Oh ya saya pengen lagi deh Senggak-ngaknya Kalau nanti one day gitu ya Ditanya Udah ngelakuin firman belum? Udah Perpuluhan ini Minimal Minimal kalau ditanya kan gitu kan Ada buktinya Tiap bulan saya kasih perpuluhan Gitu Itu aja Bapak-Ibu Semoga kita semakin Diteguhkan Yang sudah Yakin untuk Selalu memberi Dan yang belum Mungkin bisa Jadi memberi Terima kasih God bless Thank you Thank you banget Ya oke So Itu sedikit kesaksian Dan Bapak-Ibu gini Saya pengen nambahin sedikit Karena saya Kenal jadi biar ini Jadi perspektif saya Yang dia kasih bukan Cuman tentang uang Sekali lagi Yang dikasih adalah Semua Waktu Talenta Dan uang Saat ini dia melayani Bersama dengan saya Ini salah satu Partner life saya juga Dan di next gen Juga melayani Sebagai salah satu Isi ibadah Jadi Nampaknya bukan Cuman uang Tapi waktu Dan talenta Semua Karena Tuhan gak pernah Minta satu hal Atau dua hal Semuanya Kita ingat Kisah Laki-laki yang kaya Yang diminta sama Tuhan Jual semua harta Tuhan gak pernah Minta satu atau dua Dia minta semua Tapi semuanya juga Bukan untuk Tuhan Secara gamblang Tapi ternyata Tuhan minta semuanya Untuk semua Yang dia percayakan Buat kita Dari keluarga kita Pekerjaan kita Termasuk gereja Tuhan Jadi kita harus Bener-bener Teguhin hati kita Untuk kita membangun Dan menyadari bahwa Semua yang kita terima Itu punya Tuhan Yang harus kita salurkan Untuk membangun Hal-hal yang Tuhan Percayakan Mulai dari keluarga Pekerjaan Dan gereja Terus pertanyaannya Adalah gini Kalau ditanya Yang mana yang harus Kita pilih Yang mana yang harus Kita pilih Bapak Ibu Ijinkan saya Saya tahu ini udah overtime Ijinkan saya Saya cerita terakhir Penutup Beneran abis ini kita tutup Saya pernah nanya Sama salah satu pendeta Waktu itu Saya dulu tuh Sempat kerja Kuliah Sambil pelayanan Udah begitu Saya juga ada Bangun usaha Sama teman-teman saya Dan ketika itu Saya sempat Cukup kelelahan Saya sempat Nanya sama pendetanya Mana yang harus Saya lepaskan Kalau ada pekerjaan Pelayanan Kuliah Waktu itu Kuliah sembari kerja Soalnya Kuliah kayaknya Nggak mungkin Untuk saya lepaskan Bener gak Pekerjaan Nggak mungkin juga Saya lepaskan Karena saya dibayar Nampaknya yang paling Bisa dilepaskan Pelayanan Bener gak Karena saya nggak bayar Dan nggak dibayar Bayar mungkin perpuluhan Tapi itu kewajiban jemaat Kita Yaudah Ketaatan aja Bentuk ketaatan Nampaknya pelayanan yang bisa Terus jawaban pendetanya Dia bilang begini Jangan pernah memilih Kalau Tuhan sudah percayakan Artinya gini Berapa banyak orang yang pengen pekerjaan Nggak dapat pekerjaan Maka kalau udah dapat pekerjaan Kelola dengan baik Berapa banyak orang yang udah Mau kuliah Tapi nggak bisa sekolah Makanya kalau udah dikasih kuliah Kelola dengan baik Berapa banyak orang yang mau pelayanan Di gereja Tapi nggak bisa pelayanan Nggak punya waktu Pergunakan waktu yang ada Sebab hari-hari adalah jahat Saya sempat kesaksian juga ya Tentang teman saya yang pengen pelayanan Tapi nggak bisa pelayanan Bulan Mei Kalau nggak salah Awal Mei Kita dikejutkan sama teman kita Yang mau pelayanan disini Baru pengen kasih kesaksian Dia dari agama yang lain Terus dia pindah ke Kristen Dia dibaptis Saya agak lupa dibaptisnya kapan Tapi dia dibaptis itu Setelah masuk komunitas Keluarganya semua menolak Bahkan dia dimakamkan Bukan dengan cara Kristen Jadi dia punya kerinduan Buat melayani ternyata Dia punya kerinduan Buat melayani Akhirnya punya kesempatan Di bulan Juni dia kesaksian Dan setelah kesaksian Dia niatnya melayani Karena di NextGen Open Recruitment itu Setahun sekali Buat jadi pelayanan Jadi agak susah Makanya dia pelayanannya Cuman pelayanan di live kita doang Jadi PIC ibadahnya live Dan ketika dia mau pelayanan Ternyata May malah dipanggil Tuhan Puji Tuhannya udah dibaptis Puji Tuhannya udah punya iman Yang menyelamatkan dia Tapi ternyata Punya iman gak punya waktu Buat melayani Makanya kenapa Jangan pernah memilih Apa yang Tuhan percaya Kalau Tuhan udah percayaan kita Sama keluarga kita Yang sekarang jangan pilih Fokus kerjaan apa Fokus keluarga ya Enggak Kerjakan semuanya Keluarga harus dibangun Pekerjaan harus dibangun Karena pekerjaan itu taman Eden Itu penyembahan kita Yang sesungguhnya disitu Gereja juga perlu dibangun Dengan apa? Dengan uang doang? Enggak Kita gak bisa milih juga Kita gak bisa memilih Apa yang harus kita kasih buat Tuhan Dan kita gak bisa memilih Apa yang kita mau bangun Untuk Tuhan Kita harus pakai semuanya Untuk membangun semuanya Demi kemuliaan Tuhan Kita musti Bersambung semuanya Terima kasih telah menonton!